Halo, Assalamualaikum anak kelas matahari bersinar Semoga anak-anak kelas matahari bersinar bersama keluarganya sehat semua Amin Oke, hari ini, minggu atau minggu ini kita belajar dengan subtema udara dan manfaatnya Nah, kegiatan kita hari ini menggunting, menium dan menebalkan menggunakan pewarna dan kaitan mbak Nah, kita mulai dengan membuat kicir angin Sebelum membuat kicir angin, kita gunting kertas Kita gunting kertas ini ya Lingkarannya kita gunting menjadi empat, menjadi tiga Nah, kertasnya ada tiga Kita gunting menjadi lingkaran Setelah kita gunting, kita lipat seperti ini ya Lipat jadi satu lipatan Jadi setengah lingkaran Setelah kita lipat, kita kasih lem Kita kasih lem Kita tempel di sini Kita kasih lem lagi Kita tempel di sini Nih, jadinya Nih, jadinya kicir angin Setelah kita membuat kicir angin Nih, kita menebalkan Menebalkan dengan menggunakan apa? Pewarna dan cotton bud Ini tadi sudah bunda tebalkan terlebih dahulu Nah, sekarang bunda mau kasih contoh Ini menebalkannya Nih Warna kuning Warna merah Nih Oke Ini dia kegiatan kita membuat kicir angin Selanjutnya Kita mau Menebalkan dengan menggunakan Nih Kita mewarnai gambar Nih, gambarnya kita warnai terlebih dahulu Setelah kita warnai Kita Tempel Bentuk layangannya Ini sudah bunda warnai terlebih dahulu juga Nih Bunda kasih lem Setelah itu Bunda Tempel Tempel di sini Yeay Anak-anak sedang bermain layang-layang Nah, selanjutnya Kita Akan Menghubungkan Garis Menghubungkan Hubungkanlah manfaat Air, api, dan udara di bawah ini ya Kira-kira Manfaat air Untuk apa saja ya Untuk Berenang ikan Untuk hidup ikan Ini di akwarium Nah, ikan butuh air Untuk apa lagi ya Untuk minum Nih Kita lah selanjutnya Manfaat udara Udara untuk apa ya Untuk mengisi balon Supaya Balonnya besar Untuk menerbangkan layang-layang Kita memakai Udara Sekarang Api Nah, kira-kira Manfaat api untuk apa ya Untuk menyalakan api unggun Untuk menyalakan lilin Ini dia Manfaat Api, udara, dan air Selanjutnya Anak-anak nanti Meniup apa ya Ini Udara itu Tidak bisa dilihat Tapi bisa kita rasakan Nih Contohnya apa Nih, lihat nih Kita bisa menggerakkan Bola Ini dengan menggunakan Angin Nih, udah tiup ya Nih Bunda tiup lagi Nih Nah Ternyata bisa bergerak ya Dan seterusnya Nah, kegiatan selanjutnya Bunda Masih bermain dengan Sedotan Nih Sedotannya Nih Ini bunda nyalain Apinya Abis itu bunda mau tiup Nah, ternyata Udara juga bisa Membuat api mati Nah, bunda tiup Pakai sedotan Akhirnya lilinya bisa Padam Nah Yang terakhir Nanti Nanti Anak-anak Menggunting Apa ini? Ini huruf apa saja? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, dan Z Nah, nanti kita gunting jadi potongan kecil-kecil Terus kita tempel di layangannya Ini layangannya Kita tempel di layangannya ya Ini dia layangan kita Huruf Huruf C Huruf P Huruf M Nah Oke Itu tadi kegiatan kita Dengan subtema Udara dan manfaatnya ya Semoga Anak-anak tetap semangat dalam mengerjakannya Sampai ketemu lagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dadah Sampai jumpa